Haleluya, Shalom, saya adalah pendeta Yun Du Hee yang baru saja diperkenalkan. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan sejenak, menjelaskan buku seri sejarah penulisan, buku 1 sampai dengan buku ke-6. Mengenai masa depan umat manusia, Tuhan Allah berubah seperti ini. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah, Daniel 12 ayat 4. Dan seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laun menutupi dasarnya, Yesaya 11 ayat 9. Saya pikir pengenapan buku tersebut sedang menjadi lebih nyata lagi lewat buku seri sejarah penulisan ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari buku seri sejarah penulisan, latar belakang penulisan sejarah penulisan ini. Ketika pendeta berampak, sang penulis memulai penggembalannya di suatu daerah, seorang pemuda bertanya kepada beliau begini. Pak, kata pendeta, darah Yesus 2000 tahun yang lalu menyelamatkan kita hari ini. Tetapi apakah darah yang dicurahkan, darah Yesus yang dicurahkan di bukit Kolkota masih ada sampai sekarang? Di Korea katanya, ada sebuah batu di mana ketika hujan, darah muncul. Tapi hari ini, darah Yesus tidak tersisa setetes pun, bekasnya tidak ada. Jadi, bagaimana darah tersebut bisa menyelamatkan aku dan seluruh umat manusia? Saat itu, pendeta berampak menjawab, di dalam darah terdapat hidup atau nyawa. Dan menyuruh pemuda itu untuk tetap percaya saja. Nah tetapi, pemuda itu tidak puas dengan jawaban tersebut. Dan ia pergi begitu saja, karena tidak bisa percaya. Jadi, pendeta berampak, sang penulis, hati nuraninya tertusuk. Sehingga, berketetapan hati. Berketetapan hati untuk berdoa. Demi menerima jawaban tentang darah kayu salib. Sehingga, beliau naik ke suatu gunung yang tinggi, yang tadi disebut sekitar 2.000 meter yang sangat tinggi. Untung menyendiri dan berdoa dengan mempertaruhkan nyawanya selama 3 tahun, 6 bulan, dan 7 hari. Waktu itu, dengan pencerahan roh kudus yang kuat, beliau mengalami suatu pengalaman yang sangat ajaib. Yaitu, alkitab terbentangkan seperti sebuah panorama. Seiring membaca alkitab 1.800 kali lebih, begitu banyak hal-hal dan rahasia alkitab yang jadi beliau sadari. Beliau bagikan kasih karunia tersebut di mimbar-mimbar dan pelajaran-pelajaran. Lalu, 50 tahun kemudian, tahun kelima puluh penggembalaan beliau, Hal-hal yang beliau sadari, beliau tuangkan ke dalam buku. Yaitu yang berjudul, Sil Sila di Kitab Kejadian yang diterbitkan di tahun 2007. Nah, di tiap-tiap buku seri sejarah penumpusan, ada ungkapan, banyak ungkapan seperti ini. Penyingkapan atau penyusunan pertama di sepanjang sejarah dunia. Lewat pencerahan roh kudus, ada banyak penemuan-penemuan yang baru. Dalam dunia kekerjanaan yang sangat, yang akan sangat diperlukan dan memberkati kita. Dalam bahasa Korea, telah diterbitkan sampai jilid ke-10. Dan sebelum beliau berpulang, beliau telah menyusun jilid sampai jilid ke-12. Nah, sekarang, sejenak saya akan menjabarkan singkat isi buku sejarah penumpusan ini. Jilid pertama, Sil Sila di Kitab Kejadian. Sil Sila di Kitab Kejadian. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, di Alkitab, kira-kira bagian mana yang orang-orang paling merasa menjenuhkan? Mungkin itu adalah sil sila. Saat berketab hati untuk membaca Alkitab, saat membaca Alkitab, ketika sampai di bagian sil sila, banyak orang melewatinya begitu saja atau baca sekilas saja. Karena sil sil sila hanya berisikan deretan nama-nama saja. Tetapi, penulis lewat sil sila, malah menemukan seperti suatu uran nadi tambang emas yang membawa kita kepada harta karun Alkitab, berkat Alkitab yang sangat berlimpah. Yang luar biasanya, sil sil sila merupakan suatu hal yang di dalam, di balingnya ada hal-hal yang sangat luar biasa, yang tersembunyi. Dikatakan di Kejadian Pasal 5 misalnya, Kejadian Pasal 5 ayat 1 dikatakan, inilah daftar keturunan Adam. Nah, daftar keturunan dalam bahasa Ibrani adalah Sepertoledon, yang artinya buku sil sila. Sepuluh Sepertoledon yang muncul di kitab Kejadian, tetapi diantaranya Kejadian Pasal 5 ayat 1 itu Sepertoledon, bukan Toledon semata. Tetapi Sepertoledon yaitu buku sil sil sila. Nah, penulis menyatakan, menerangkan bahwa sil sil sila Adam di Kejadian Pasal 5 ini, benar-benar bukanlah deretan nama-nama saja. Melainkan merupakan sebuah buku yang di dalamnya terdapat banyak isinya. Maka, jilid pertama, di jilid pertama seri-seri penobusan, penulis menerangkan dengan terperinci tentang tahun-tahun dan kehidupan 20 orang. Dari Adam sampai dengan Abraham. Dari Adam Dua puluh toko dijelaskan dengan terperinci. Yang ajaibnya, masing-masing toko tersebut menggambarkan Yesus, Sang Mesias. Dan, lewat tahun-tahun dan kehidupan toko-toko tersebut, kita bisa melihat bagaimana Allah sejak awal terus bekerja demi menyelamatkan umat manusia kita. Puji Tuhan. Allah memberikan janji pertama tentang Mesias di Kejadian Pasal 3 ayat 15, lalu Allah menjaga agar janji ini tidak pecah. Nah pertanyaannya, siapakah keturunan Adam yang masih bertemu dengan Lamek? Lamek generasi ke-9 dari Adam, sebelum Adam mati, itu adalah Lamek generasi ke-9 dari Adam selama 56 tahun. Ketika tahun-tahun dihitung, ternyata Adam masih hidup di masa yang sama dengan Lamek selama 56 tahun. Lalu, lewat silsilah di Kejadian Pasal 11, kita bisa menemukan bahwa Nuh dan Abraham, generasi ke-10 dari Nuh hidup di masa yang sama selama 58 tahun. Ini adalah peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia. Lalu, di bagian akhir dari buku silsilah di Kitab Kejadian, dijelaskan asal-usul Abraham, panggilan Abraham berapa kali? Ternyata dua kali, dari Urukasim dan dari Haran juga. Kejadian 11, kejadian 12 dan kisah parasul pasal 7, kalau baca semuanya, muncul rahasianya. Seperti apa? Dan ini menunjuk pada panggilan di kita masing-masing. Tentang tahun-tahun dan kehidupan yang muncul di silsilah di Kitab Kejadian, Dan kita tidak pernah perhatikan sebelumnya. Namun, lewat hal-hal demikian, ternyata ada begitu banyak pesan Tuhan dan rahasia Tuhan bagi kita. Nah, salah satunya, yaitu betapa pentingnya pewarisan iman dan sikap kita seharusnya. Bagaimana seharusnya? Dalam menantikan dan menggenapi janji Tuhan. Sekarang kita lihat jilid kedua, pertemuan yang terlupakan. Pertemuan yang terlupakan. Nah, di antara toko-toko di Alkitab, Allah paling banyak membuat perjanjian dengan siapa? Abraham, tujuh kali. Tujuh kali. Nah, di antara perjanjian-perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, Perjanjian Sulu yang dibuat di Kejadian Pasal 15 ini adalah perjanjian yang paling penting. Mengapa demikian? Karena perjanjian Sulu ini adalah perjanjian yang paling inti dan esensial. Yang memadatkan rahasia penebusan. Inti dari perjanjian Sulu adalah janji tentang tanah dan keturunan. Dan ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah akan disempurnakan. Mulai dari Kejadian Pasal 15, yaitu dari Perjanjian Sulu, Lalu kitab keluaran, imamah, bilangan, ulangan, sampai dengan kitab Joshua, Semua isi kitab-kitab tersebut berjalan beriringan dengan penggenapan Perjanjian Sulu. Penulis menyatakan bahwa Perjanjian Sulu adalah miniatur dari sejarah penebusan. Dari Adam sampai ke akhir jaman. Nah, isi utama dari Perjanjian Sulu adalah keturunan yang keempat akan kembali ke tanah kanan. Dan juga dibahas dengan terperinci tentang tahun-tahun dan kehidupan empat tokoh. Abraham, Isaak, Yaakub, dan Yusuf. Dan Perjanjian Sulu ini digenapi dengan umat Israel memasuki tanah kanan dan tulang Yusuf dikuburkan di Sikhem. Yang luar biasanya, Sikhem ini ternyata merupakan ternyata gambaran dari kayu salib dan kebangkitan Yesus. Ini diungkapkan di buku kedua seri sejarah penebusan. Luar biasa. Nah, di dalam proses penggenapan Perjanjian Sulu ini, termasuk juga 40 tahun perjalanan di Padanggurun, Israel. Hal yang paling menakjubkan dalam seri sejarah penebusan seri kedua adalah pencatatan tentang 42 perkemaan umat Israel di Padanggurun. Melalui survei langsung ke lokasi beberapa kali, juga lewat banyak membaca Alkitab, sang penulis menerangkan 42 tempat perkemaan umat Israel di Padanggurun, yang belum pernah diungkapkan oleh ahli teologi manapun di seluruh dunia. Sampai masuk ke Gilgal. 42 tempat diterangkan dengan jelas. Nah, ini adalah pertama di sepanjang sejarah dunia. Mengapa hal ini penting? Karena perjalanan di Padanggurun ini merupakan perjalanan iman kita masing-masing. Menuju ke tanah janji, kanaan rohania, kerajaan surga, yang seperti dikatakan 1 Korintus 10 ayat 11. Gambaran bagi kita yang hidup di akhir jaman ini. Nah, saudara-saudara, di buku kedua khususnya, khususnya, penulis membuktikan bahwa, Ritma, tempat perkemaan ke-14, dan Kaddish, tempat perkemaan yang ke-32, adalah lokasi yang sama. Di Ritma, Umar Israel mengembara, mengembara, karena tidak percaya. Sehingga mereka mengembara. Dan selama 38 tahun kemudian, mereka kembali ke tempat yang sama, yaitu Kaddish. Ritma artinya mengingkat, menambatkan. Sesuai arti nama, mereka ditabatkan. diikatkan, karena tidak percaya. Sehingga 38 tahun kemudian, mereka kembali ke tempat yang sama, yaitu Kaddish. Daerahnya sama. Ini pun ingkapan pertama di sepanjang sejarah dunia. Dalam kehidupan kita pun, ketidakpercayaan dan keluhan, hanya membuang-buang waktu saja. Nah, melalui penjelasan peristiwa-peristiwa, dan arti nama-nama 42 tempat, kita bisa belajar, sikap iman yang benar, bagi orang yang percaya. Lalu, dalam perjalanan di Padanggurun, ada peristiwa yang mengujudkan, yaitu, tiga orang, tiga pemimpin yang besar, semuanya mati tanpa dapat masuk ke kanan. Miriam mati satu tahun sebelum masuk ke kanan. Harun mati sekitar delapan bulan sebelum Umar Israel masuk ke kanan. Musa pun mati sekitar dua bulan sebelum masuk ke kanan. Dan ini, memberikan sebuah peringatan yang tegas, bagi kita, khususnya bagi pemimpin-pemimpin rohani, untuk selalu berjaga-jaga dan terbang. Nah, sekarang kita lihat, cili ketiga, empat, dan lima. Di bagian awal dari buku ketiga, cili ketiga yang berjudul, Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan, besarnya alam semesta, dijelaskan dengan terperinci, berdasarkan pada fakta-fakta astronomi. Besarnya alam semesta, jumlahnya, volumenya, jarak antara bintang-bintang. Sejenak, saya akan perlihatkan kepada saudara-saudara di layar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin sangat sulit kita bayangkan, betapa besarnya alam semesta. Tetapi, di buku ketiga bagian awal, penulis menyatakan bahwa, kasih agape Allah lebih besar dari alam semesta tersebut. Dan dengan kasih agape yang lebih besar dari alam semesta tersebut, Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Tuhan Allah datang sebagai manusia, lewat dan lewat apa? Lewat apa? yaitu jalan keratangan Yesus dicatat dalam bentuk silsila di Matthew 1. dari Abraham sampai Yesus datang. Abraham, Abraham, Yacom, Yehuda, Peres, Hezoron, Amin, Adam, Nahasun, Salmon, Boas, Obedi, Dawe, Salomo, Rehabiam, Abiyah, Asayusaban, Yuram, Musyayudam, Mahas, Hisikiyam, Manasyamun, Yosya, Ekonya, sampai Yesus. Kalau nyanyi semua panjang deh baru. Yaitu, jalan keratangannya dicatat dalam bentuk silsila. Silsila Yesus yang dicatat di Matthew 1, ayat 1, sampai 17, ini merupakan miniatur dari sejarah penembusan yang mencakup dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan hanya 17 ayat di Matthew 1 yang singkat tersebut, penulis menyusun buku 3, 4, dan 5. Yaitu buku 3, 4, dan 5 membahas secara luas tentang silsila, Yesus yang dicatat secara padat di Matthew 1. Silsila Yesus ini dibagi tiga periode. Dari Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai penawanan Babel. Lalu dari penawanan Babel sampai Yesus datang. Dan yang menakjubkannya dalam silsila Yesus ini terdapat banyak generasi yang dihilangkan. Coba lihat layar ini. Misalnya, ayat 4. Ram mempernahkan Aminadab. Ram mempernahkan Aminadab di bawah. Sepertinya Ram adalah ayah kandung dari Aminadab. Sepertinya Aminadab adalah anak kandung dari Ram. Tetapi bukan seperti itu. Di tengah-tengah ada penghilangan 430 tahun diambil, dibuang. Yaitu zaman perbudakan di Mesir. Ram itu orang ketika masko imigrasi ke Mesir. Aminadab adalah orang di zaman keluar dari Mesir. Ini dibuktikan lewat buku ketiga. Selain itu pun ada banyak penghilangan antara salmon dan boas dan lain-lain. Sangat menarik. Di kejadian pasal lima tidak ada penghilangan. Mungkin itu akan dibahas sesi berikutnya. Namun, Matius pasal satu, disitu ada banyak penghilangan. Dan juga akan dibahas alasan mengapa mereka dihilangkan. Kita pun haruslah, nama-nama kita haruslah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Silsilah yang sejauh ini dianggap menjenuhkan, akhirnya menarik perhatian ahli-ahli teologi di seluruh dunia. Sehingga banyak ahli teologi tidak sungkan memberikan pujian atas buku ini. Sekarang, terakhir kita lihat jilik ke-6 yang berjudul Imam Besar yang kekal. Nah, saudara-saudara. Buku 6 ini menyusun secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia tentang silsilah 77 orang Imam Besar. Dari Harun, Imam Besar pertama, sampai dengan Phineas, Imam Besar yang terakhir. Pakaian dan jabatan Imam Besar menggambarkan rupa dan pekerjaan Yesus Kristus. Di kitab Ibrani, tentang Yesus yang naik ke surga disebutkan bahwa ia telah masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Kita pun haruslah mengikuti Yesus Imam Besar yang kekal dan masuk ke dalamnya. Lalu, bagaimana kita bisa masuk mengikuti Yesus? Caranya adalah kita meneladani Yesus Imam Besar yang datang menurut peraturan Melkisedek. Dan Yesus ini diwahyukan lewat pakaian Imam Besar. Nah, buku 6 merekonstruksi pakaian Imam Besar ke gambaran yang sempurna lewat bukti-bukti sejarah. Nah, buku ini pertama kali meningkapkan, membuktikan tentang hal ini dengan akurat. Misalnya tentang celana lenan, pakaian lenan, serban, sabuk, kiring-kiring emas, kamis sebaju efot, patam kudus dari emas murni, gelang emas, untai emas, tutup bahu, tutup dada, pernyataan keputusan, dan lain-lain. Dan pakaian Imam Besar ini menubuhkan tentang menggambarkan kemuliaan, keindahan, dan kekudusan Imam Besar Yesus Kristus. Juga pekerjaan penobusannya untuk menyelamatkan kita ini. Dan maka setiap kali kita mendengar dan membaca pakaian imam yang demikian, bagaimana seharusnya rasa pun kita? Kita haruslah memahami hati Tuhan yang menginginkan iman kita menjadi kudus dan indah. Akhir kata, di buku seri sejarah penobusan terdapat sekitar 100 ungkapan, yaitu pertama di sepanjang sejarah dunia. Di tiap-tiap buku terdapat banyak bagan, diagram, dan gambar-gambar ilustrasi. Ini buku satu, referensi, kronologi Bapak-Bapak Leluhur. Buku kedua, Exodus dari Mesir dan Perjalanan di Padanggurun. Rute Exodus. Ini rute pelarian Daud, 16 tempat Daud berlari, di mana, kapan, apa yang terjadi, apa yang dia serukan, semua yang dibahas di sini. Ini buku keempat, kronologi raja-raja pada masa perpecahan kerajaan, Yehuda Selatan. Ada juga Israel Utara. Kronologinya jelas. Nah ini buku keempat juga. Ini kronologi bayi suci Salomo, sejauh ini orang-orang hanya berpikir bahwa kronologi pembangunan bayi suci Salomo adalah 7 tahun 6 bulan. Berdasarkan 1 raja-raja pasal 6 ayat 1 dan 38. Tetapi ternyata berdasarkan bulan Tisri, 6 tahun 6 bulan. Kronologi pembangunan bayi suci Salomo itu 6 tahun 6 bulan. Nah ini dibahas secara terperinci di buku keempat. Nah ini buku kelima. Fas ketiga, sisila Yesus Kristus dan transisi sejarah dunia. Ini sejarah dunia, sejarah sekuler ternyata beriringan. Ini juga perjalanan hidup Yaakub. Ini revisi kedua. Buku kedua, revisi dari buku kedua. Nah ini pasti belum, buku ke sembilan. Kema suci, sangat detail, jelas, sesuai Alkitab. Hanya berdasarkan Alkitab saja. Nah saudara-saudara, Bintang-bintang di langit dilukiskan ke dalam satu gambar. Seperti demikian. Seperti bintang-bintang di langit dilukiskan ke dalam satu lembar. Sejarah ribuan tahun dirangkungkan ke dalam diagram-diagram. Saudara-saudara, seri sejarah penubusan akan membuat kita, para pembaca, kembali ke Alkitab. Dan saya percaya bahwa seri sejarah penubusan adalah pemberian yang Tuhan berikan pada dunia kekerjanaan Indonesia hari ini. Kejadian 6 ayat 8 Benua found the grace in the eyes of the Lord. Nuh telah menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Apa suatu hal yang Nuh temukan di kedua bulan mata Tuhan? Itu adalah kasih. Apa suatu hal yang Nuh temukan sebelum penghakiman? Itu adalah kasih yang ada di kedua bulan mata Tuhan. Semoga lewat buku seri sejarah penubusan, Saudara semua benar-benar bisa menemukan kasih karunia terakhir yang ada di mata Tuhan. Dan benar-benar bisa merasakannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.